Tim Raja Wali dari Sat Narkoba, Poresta Padang, Sumatera Barat berhasil meringkus seorang bandar narkoba bro pada saat dia mau nganterin barang haram ke pembelinya. Pada saat penangkapan, ini pelaku berusaha melawan petugas bro bahkan sampai teriak-teriak untuk memprovokasi warga. Biar warga terpancing seolah-olah dia menjadi korban kekerasan. Alah, pakai flying, pick-in, segala loh bro. Ini dia, Liputan. Respon informasi adanya transaksi sabu di wilayahnya. Tim Raja Wali beraksi. Tim khusus Satres Narkoba, Poresta Padang ini bergerak cepat. Dipimpin langsung kanit satu Satres Narkoba, Ibda Mifra Zoni. Seluruh anggota tim Raja Wali dikumpulkan di sekitar lokasi. Tim matangkan strategi dan tugas dibagi. Malam berkata kan? Malam. Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan berdasarkan informasi yang kita dapat. Nanti anggota lamat silahkan under cover dalam pelaksanaan kegiatan. Sesudah itu, kalau sudah ada info pastinya nanti baru kita lakukan penangkapan. Untuk dalam pelaksanaan kegiatan, pemakan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bergerak dari posko tim Raja Wali, anggota berpencar tiga tim. Satu menggunakan mobil dan dua lainnya menggunakan kendaraan bermotor. Buat memudahkan menyusuri sekitar lokasi yang akan jadi tempat transaksi. Tiba di sekitar jalan bundo kandung kota Padang, tim menyebar. Anggota memastikan target keluar dari persembunyiannya, lalu memantau target melakukan transaksi dengan calon pembeli, yang merupakan polisi yang sedang menyama. Menunggu kurang lebih 30 menit, anggota pun mencurigai seorang pria yang sedang duduk di atas motornya. Tim kemudian coba memancing dan melakukan transaksi. Benar saja pelaku yang dicurigai justru coba melarikan diri. Seluruh tim Raja Wali yang berada di sekitar lokasi bergerak, mengejak dan menyergap pelaku ini. Nekan saat ditangkap, pelaku terus melawan, bahkan berupaya melarikan diri. Anggota dapat menangani. Berkali-kali diminta tenang. Kembali pelaku berulah. Dia berteriak-teriak berupaya memprovokasi warga sekitar. Tentunya kembali pula tim dapat mengatasinya. Anggota dapat menangani. 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 Selamat menikmati. Setelah tak lagi banyak bertingkah pelaku di Gleda. Hasilnya, empat paket sabu siap edar yang dibungkus rapi dengan plastik klip tidak pati. Setelah tak lagi banyak berkata. Tidak. Tidak, tidak. 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 Tidak, tidak. Tidak. Barang bukti disita, tim Raja Wali pun membawa pengedar ini buatul dilanjut di periksa. Bukan kali pertama dicokok, begundal satu ini bahkan juga pernah dipenjara karena kasus pencurian. Bukan kali pertama dicokok, begundal satu ini bahkan juga pernah dipenjakan. Belaku akui sabu merupakan miliknya. Ia pun ungkap beli narkoba dari temannya, seorang pedagang buah di pasar pagi kota Padang. Pengedar sekaligus residivis satu ini kembali meringkuk di balik jeruji. Sementara polisi masih bakal terus dalami, juga kembangkan pengungkapan kasus ini. Berita terkini mengenai penyakit. Barang bukti dari mana? Itu Sapa Ji ya bang. Sapa Ji siang? Yang kau bang? Kau nanti mau si Adi dulu ya bang. Si Adi bang? Si Adi tual. Ha? Si Adi tual itu kotus tu bang. Barang bukti. Buat Saji ya bang. Sang Haji. Sama ang alis tu bang. Ini dia buat begitu. Sang Haji. Itu siswa lain. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didalami oleh tim optional kita, tim Raja Wali di lapangan. Dan kita jadikan target operasional. Kita lakukan undercover buy. Pembelian terselubung dengan calon tersangka. Kita lakukan transaksi dengan tersangka. Pada saat diamankan, tersangka berusaha untuk melawan. Dan dengan kesinggapan anggota di lapangan, bisa dilumpuhkan dan diamankan. Dengan menemukan marah bukti. Empat paket nargotika jenis sabu di TKP. Dan ini dia berperan sebagai bandar dan sekalian jadi kurirnya juga. Berantara langsung pengantar kepada pasiennya, para pembeli. Terima kasih.